Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi taiban barakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardhu Ashadu an la inaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu amabad Sahabat muslim dan muslima rahimali wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Sitatimawadi Aminah Sirah 6 pelajaran penting yang diambil dari Sirah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Masih berkaitan dengan pelajaran yang keempat Yaitu kisah Abu Talib Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika akan memintakan ampun kepada Allah Untuk pamannya Lalu kemudian Allah melarangnya Karena pamannya wafat dalam keadaan musyrik Kemudian Allah SWT menurunkan firmannya Dalam surat khusus ayat 56 Yang berkaitan dengan Abu Talib Inna kala tahdi Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak akan mampu memberikan petunjuk Man ahbabta Kepada orang yang engkau cintai Walakin Allah akan tetapi Allah lah yahdimah yasha' Yang mampu memberikan petunjuk Kepada siapa saja yang Allah kehendaki Wahuwa a'lamu bil muhtadihin Dan sesungguhnya Allah itu maha Allah yang lebih tahu Lebih tahu terhadap orang-orang yang diberikan petunjuk Fadallah hada ala anna madhal islami wa madhal rasuli Menunjukkan bahwa Sikap seseorang memuji islam Memuji rasul Wa'atiqoda anna al-islama hakkun Meyakini islam itu adalah kebenaran Wa'ana rasul lah hakkun Dan juga meyakini rasul itu adalah kebenaran Min goini itibai lil rasuli Tanpa diikuti dengan Mengikuti rasul Hanya sekedar memuji islam Memuji rasul Hanya sekedar meyakini rasul Adalah hak Tanpa mengikutinya Maka Sikap seperti itu Tidaklah memberikan manfaat Wa'annahu la buddha minittiba'ir rasul Wajib bagi orang yang ingin selamat Di dunia dan di akhirat Wajib ia mengikuti rasul Seandainya hanya dengan memuji islam Memuji rasul Meyakini kebenaran rasul itu cukup Tentu Sikapnya Abu Talib itu bermanfaat kepada dirinya Wa'innal ikrora bi'annal islami Bi'annal islama hakkun wa'annal rasul La shodikun Ma'al mudafi'ati Alil islam wa himayatil islam Kullu hadha La yanfa'u illa ma'ad tiba'i Sekedar mengakui islam itu adalah hak Rasul itu adalah Benar Rasul itu adalah orang yang jujur Dan disertai dengan Membelah islam Itu semua tidaklah bermanfaat Kalau tidak Mengikuti rasul Tidak menta'ati rasul Wa'innal fa'innal nabiya' S.A.W Maka suhu nabi S.A.W Mengatakan Innallaha yu'ayidu hadad dina Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini Birrojulil fajiri Dengan laki-laki yang Yang fazir Laki-laki yang tidak menta'ati rasul Laki-laki yang tidak mau mengikuti rasul Jadi Pahaman beliau Abu Talib Adalah Termasuk laki-laki Yang menguatkan islam Membelah islam Mengakui islam Namun karena tidak mengikuti Nabi Tidak mengikuti Petunjuk nabi Maka dia adalah Arrojulul al-fajir Berbukti ketika Nabi Minta beliau Untuk mengucapkan kalimat Beliau Tidak mau mengikutinya Maka wajib Kalau dia ingin selamat Dunia dan akhirat Ia wajib mengikuti Rasul Falatan fa'u Al-mu'awinatu wal-madhu Wal-himayatulil islam Tidaklah bermanfaat Walaupun ia menolong agama Allah Menolong agama Islam Memuji Menjaga islam Demikian juga tidaklah Bermanfaat Hubungan darah Dengan Rasul Tanpa mengikutinya Walaupun Beliau adalah paman Nasabnya sangat dekat Dengan Nabi Beliau adalah Adik dari ayahnya Nabi Tentu ini adalah Nasab yang sangat dekat Fahada amur rasul Dia adalah paman rasul Lama mata ala kufri Ketika beliau mati Di atas kekafiran Layan fa'uhu Ar-rasulu S.A.W Bi'ikroji minan nari Rokma muhawilati Ketika beliau Mati dalam keadaan kafir Rasul Tidak bisa memberikan Manfaat kepadanya Lam yunfi'ahu Yang tidak bisa memberikan manfaat Layan fa'uhu Yang tidak bisa memberikan manfaat Kepada pamannya sendiri Tidak bisa mengeluarkan dari neraka Walaupun beliau berusaha Wa mana'ahu Allah Allah menghalangi Melarang beliau Minal istighfarilahu Dari permohonan ampun untuk pamannya Allah mengatakan Inna karna tahdi man ahbabta Sungguhnya Engkau Muhammad Tidak akan mampu memberikan Petunjuk kepada orang yang engkau cintai Dan juga Allah mengatakan Makana li nabi Tidak pantas bagi seorang nabi Wal ladina amanu Dan orang-orang yang beriman An yastagfiru lil musrikihina Memohonkan ampun Bagi orang-orang musrik Walau kanu ulil kurba Walaupun Orang-orang musrik tersebut Kerabat dekat Mimba di mata bayana lahum Setelah jelas Keterangan bagi mereka Annahum ashabul jahim Semuanya mereka adalah Menghuni neraka jahat Wallahu ca'ala wa'ala Demikian juga Allah SWT berfirman Siksaanku Akan ditimpakan kepada Kepada siapa saja yang Allah kain nabi Dan rahmatku Sangatlah luas Mencakup segala sesuatu Dan aku telah menetapkannya Bagi orang-orang yang bertakwa Dan menunaikan jahat Orang-orang yang beriman Dengan ayat-ayat kami Jadi orang yang bertakwa Yang menunjukkan jahat Yang beriman kepada Ayat-ayat kami Adalah orang yang mengikuti rasul Seorang nabi Yang tidak bisa baca tulis Yang kalian dapatkan Namanya tertulis Ada pada mereka Dalam kitab Taurat Dan kitab Injil Yaitu sifat-sifatnya Menyuruh mereka kepada yang ma'ruf Dan mencegah mereka dari Yang mungkar Mengharalkan yang baik Dan mengharamkan yang buruk Dan menghilangkan Dan menghilangkan beban Dan belenggu yang ada pada mereka Maka orang-orang yang beriman Maka orang-orang yang beriman Dengannya Wa'azzaruhu Dan memujinya Wa'azzaruhu Menolongnya Wa'azzaruhu Dan mengikuti cahaya Jadi tidak cukup Hanya sekedar Amanu Wa'azzaruhu Wa'azzaruhu Jadi belum cukup Diikat dengan syarat Wa'azzaruhu 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 Mengikuti cahaya Alladzi unjila ma'ah Yang diterunkan kepadanya Ula'ikahumul Muflihun Baru Orang yang Beriman Memuji Menolong Dan mengikuti Ula'ikahumul Muflihun Mereka lah orang yang beruntung Kalau tidak mengikuti Belum dikatakan sebagai orang yang Muflihun Sebagaimana Aman beliau Tidak mau mengikuti Ketika Rasulullah Memeritahkan Kula ilhai Allah Beliau tidak mau mengikuti Beliau lebih memilih Agama nenek moyangnya Tradisi nenek moyangnya Yaitu Memita syafaat Kepada latak uzah Manat Menjadikan latak uzah Dan manat Sebagai tawassul Sebagai perantara Kalau hanya sekedar Ayat-ayat ini Menunjukkan bahwa Sekedar memuji Islam Memuji Kaum muslimin Meyakini bahwa Mereka berada Di atas kebenaran Dan meyakini bahwa Orang-orang kafir itu Orang-orang yang tidak Memusuk Islam Di atas kebenaran Sekedar meyakini Semua ini Belumlah cukup Belum cukup Kecuali ia Harus mengikuti Rasul Mentaati Rasul Memangkana Yamdahu Islama Wayusni Aleyhi Wayumajidahu Wayus Wayusni Aleyhi Wayumajiduhu Wahuwa Lam yatruk Syirka Bal yad'u Gayrullahi Yad'u Al-Asnama Wal-Adrihata Wal-Gubura Fa'inna Hadhal Umura La tanfa'uhu Wa la Tufiduhu Syaitan Ya Jadi kalau Sikap Yang ditunjukkan Hanya sekedar Memuji Islam Tetapi Dia tidak mau Mengikuti Perintah Rasul Yaitu Meninggalkan Kesirikan Bahkan Ia masih Berdoa Kepada Selain Allah Meminta Kepada Selain Allah Meminta syafa'ah Kepada Para penghuni Kubur Walalata Uziah Dan Manat Meminta Mereka Dijadikan Tawasul Ya Menyembah Berhala Makam-makam Yang dianggap Keramat Maka Ini semua Tidaklah Memberikan Manfaat Sama sekali Kalau sekedar Memuji Islam Menolong Islam Itu Bermanfaat Tentu Sikap Yang ditunjukkan Abu Talib Berfaedah Untuk dirinya Wahadihi Mas'alatun Daki Kotun Dan Permasalahan ini Permasalahan yang Telah menjadi Samar Yang bagi At-Tanabuhu'lah Sehingga Menyampaikan Menyampaikan Peringatan Kepada Perkara ini Adalah Sangat penting Karena Banyak orang yang Menyangka bahwa Sekedar Berpenampilan Seperti Islam Mendukung Islam Bahkan Menolong Islam Membira Islam Tapi Tidak Taat Kepada Rasul Tidak Mau Meninggalkan Kesirikan Sebagaimana Diperintahkan Rasul Bahkan Ia masih Menyembah Kepada Selain Allah Masih Berdoa Meminta Syafaat Kepada Selain Allah Menjadikan Orang-orang Yang telah Mati Sebagai Perantara Maka Sikap Menolong Dia Kepada Islam Sikap Memuji Dia Kepada Islam Tidak Bermanfaat Sama Sekali Ini Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Abu Talib Paman Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Jadi Paman Nabi Itu Beliau Adalah Orang Yang Paling Gigi Menolong Islam Melindungi Islam Memuji Rasul Bahkan Meyakini Orang-orang Kafir Itu Di Atas Kebatilan Tetapi Ia Belum Meninggalkan Kesirikan Belum Meninggalkan Agama Nenek Moyang Maka Sikap Abu Talib Tidak Bermanfaat Untuk Lilinya Sama Sekali Tidak Mampu Menyelamatkan Dia Dari Neraka Nah Barangkali Ini Saja Yang Bisa Kita Bacakan Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh